Halo selamat pagi teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Kalau sebelumnya Anda sudah menyaksikan Video tentang Apa? Ijazah Saya bagi ijazah Anti bokeh ya Anti baper Anti sensian dengan uang ya Nah sekarang Pagi hari ini Hari Kamis Kamis 6 Juni 2024 ini Saya mohon izin Bagi ijazah Anti telat Bangun subuh dan Anti telat shalat isya Ya Kadang-kadang dua shalat ini tuh Seringkali Dilewatkan oleh Orang-orang Di Indonesia ya Gak tau kenapa Karena ya satu dan Karena satu dan lain hal Kalau subuh Biasanya karena Ketiduran Jadi subuhnya Kesiangan Tapi kata Tuhan guru Profesor Doktor Haji Abdus Somad Batubara Ya Kita masih Boleh shalat subuh Yang penting Kata kuncinya Kita inget Masih inget Apa? Oh iya Kita nih belum Belum shalat subuh Gitu Ijin saya kasihkan Beberapa ijazahnya Gitu loh Dari guru saya Dan juga dari Pengalaman saya sendiri Gitu ya Ijazah Anti telat Bangun shalat subuh Dan juga Ijazah Anti telat Bangun shalat Ijazah Anti telat Shalat isya Gitu Karena dua shalat ini tuh Krusial Teman-teman Ya Tambah mungkin satu lagi Ijazah Anti telat Shalat maghrib Ya Karena tiga shalat ini Krusial Teman-teman Ya Kalau shalat subuh itu Rucukannya adalah Sebuah hadis Yang Meri Yang Apa Diriwayatkan Bahwa shalat subuh itu Sesungguhnya Shalat subuh itu Disaksikan Oleh Malaikat Jadi kalau kita mau Dicatat Amal baik kita oleh Malaikat Karena Kita shalat subuh Gitu ya Disaksikan oleh Malaikat Ya sudah shalat lah Gitu loh Nah Bagaimana cara Agar Shalat subuh Kita ini Apa namanya Bisa on time Caranya Begini Yang pertama Adalah Saya salah Ada orangnya Tel tilawah Cara yang pertama Adalah Tidur Lebih awal Ini sesuai Dengan apa Yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Tidur Lebih awal Kalau ini Ini umum ya Ini umum ya Gak spesifik Mengarah ke Orang yang Kerja malam Atau Bagaimana gitu ya Ini kita masih Bicaranya umum dulu Tidur Lebih awal Ya Tidur Lebih awal Tidur Di awal Malam Agar kita Bisa bangun Di sepertiga Malam Melaksanakan Shalat Tahajud Nah Habis Shalat Tahajud Jangan Tidur Lagi Jangan Tidur Lagi Habis Tahajud Habis Tahajud Ya Tetap Melek Tunggu Kapan Waktu Shalat Subuh Itu Dateng Ya Ya Begitu Udah Deket-deket Waktu Shalat Subuh Ambillah Hudu Ambillah Hudu Gegaslah Shalat Subuh Ketika Azan Subuh Mulai Terdengar Ya Terserah Mau dilakukan Sendirian Di rumah Berjamaah Di rumah Bersama Keluarga Atau Bersyukur-syukur Bisa berjamaah Di masjid Atau Musalah Itu malah Lebih Bagus Nah Kalau Mau hendak Shalat Berjamaah Di masjid Atau Musalah Usahakan Datang Awal-awal Jangan Pas Azan Subuh Kita baru Gegas Begerak Bukannya gak boleh Bukan Cuman Ya sayang aja Gitu loh Sayang aja Gitu loh Fadillahnya Fadillah dan faedahnya Gak dapet Ya Fadillah dan faedah Datang Apa Shalat awal-awal Awal waktu itu Berjamaah Di majidah Musalah itu Sesuai dengan Apa yang disampaikan Di Apa Intisari Kitab Fadillah Amal itu Gak Gak dapet Gitu Iya Kalau bisa dari Sebelum azan Subuh Sudah di masjid Atau di musalah Gitu loh Kalau mau Saat berjamaah Di masjid Atau musalah Gitu Tapi Kalaupun Karena ada Satu dan lain Hal nih Kita baru Gerak itu Pas azan Mulai berkumandang Itu gak apa-apa juga Yang penting Kata kuncinya Kita sudah ada Di masjid Dari Takbiratul Ikram Imam Gitu Itu masjid Lubaya Itu point Itu Tidur Awal Malam Jangan tidur Larut Malam Tidur Larut Malam Tidur Tahajud Gak Kebangun Jangan Tidur Di Awal Malam Agar Kita Bisa Bangun Pada Sepertiga Sepertiga Malam Sepertiga Malam Terakhirlah Lebih tepatnya Kalau yang Disontohkan oleh Rasulullah Itu Ya Di sepertiga Malam Terakhir Nah Begitu Sudah Habis Tahajud Ya Di sepertiga Malam Terakhir Itu Jangan tidur Lagi Melek Aja Melek Subuh Melek Bangun Subuh Gitu Nah Habis Subuh Terserah Mau tetap Lanjut Aktifitas Mau tetap Lanjut Aktifitas Mau Mau tidur Lagi Atau bagaimana Itu terserah Itu terpulang Pada Masing-masing Ini saya bicara Terminologi Pake Terminologi Umum Ya Bukan Terminologi Yang Spesifik Gitu Ini masih Umum Saya bilang Ya Gak Menyentuh Orang-orang Yang Taruhlah Kerjanya Malam Atau Bagaimana Dan seterusnya Itu nanti Ada sesinya Tersendiri Itu nanti Ada waktunya Sendiri Kalau untuk Dibahas sekarang Waktunya Gak cukup Jadi kita Bicara Yang umum Aja dulu Ya Nanti Nanti Kalau ada Pertanyaan Pak Bagaimana Pak Kalau untuk Yang Kerja Malam Apa Nanti Nah itu Nanti Ada Ini Sendiri Nanti Nanti Akan Ada Pembahasan Lebih Detail Tentang Itu Kapan Kapan Insyaallah Gak Sekarang Oke Iya Waktunya Gak cukup Masalahnya Iya Tuh Yang kedua Nih Yang kedua Ya Yang Tadi kan Yang pertama Nih Yang pertama Tidur awal Malam Yang kedua Usahakan Sempatkan Tidur Siang Sempatkan Tidur Siang Ya Paling Enggak Satu Jam Satu Jam Kalau Tidur Siang Lama Lama Takutnya Nanti Malam Enggak Bisa Tidur Ya Malam Usahain Tidur Cukup Gitu Enggak Mesti Dipatok Sehari Tidur Delapan Jam Ya Jangan Kaku Juga Jangan Kaku Juga Seperti Itu Ada Orang Yang Tidur Hanya Dua Tiga Jam Sehari Seger Cukup Alhamdulillah Ada Yang Tidurnya Mungkin Empat Sampai Enam Jam Cukup Bangun Bangun Pagi Segar Alhamdulillah Ada Orang Yang Tidur Sehari Tujuh Jam Alhamdulillah Gitu Kan Iya Jadi Tidak Harus Tidur Itu Berpatokan Kaku Sehari Delapan Jam Ya Jangan Tapi Kalau Ada Orang Yang Memang Satu Hari Tidur Delapan Jam Cukup Bangun Pagi Segar Itu Alhamdulillah Wasyukurillah Jadi Kebutuhan Orang Tidur Itu Beda Beda Kita Tidak Bisa Memaksakan Harus Kaku Jangan Makanya Tambahkan Dengan Tidur Siang Tidur Siang Tidur 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 Kalau Tidur Siangnya Kelamaan Entar Malam Tidur Ya Malam Itu kan Waktu Yang kita Pakai Untuk Beristirahat Ya kan Jangan Malam Kita pakai Untuk hal Yang gak Karu-karuan Ya Kecuali Kita Gunakan Malam Kita Untuk Apa Beribadah Dan Bermesraan Berinteraksi Berbincang Memohon Doa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itu masih boleh Tapi kalau Malam kita Pakai Untuk Kalian gak Karu-karuan Ya lebih baik Skip aja Gitu ya Jadi Tidur Di Awal Malam Itu yang pertama Yang kedua Usahakan Sempatin tidur Siang Diusahakan Sempatkan Tidur Siang Pak Kalau gak Tidur Siang Gimana Gap Apa Itu Terpulang Wadah Masing-masing Yang ketiga Yang ketiga Banyak Minum air putih Biar gak Dehidrasi Ya kalau Spesifiknya Kalau boleh Saya saran Contoh aja Ulama Sufi Ulama Sufi Biar malamnya Kuat Mereka Minum Kopi Mereka Minum Kahwah Mereka Minum Kopi Tapi Kalau Anda Minum Kopi Bagaimana Banyak Minum Air Putih Aja Banyak Minum Air Putih Dan Tidurnya Cukup Jangan Tidur Larut Malam Dan Jangan Begadang Nah Berikutnya Nih Karena Waktunya Makin Mepet Nih Ijazah Anti Telat Salat Maghrib Dan Isya Bagaimana Maghrib Maghrib Itu kan Waktunya Pendek Maghrib Itu Waktunya Pendek Usahakan Anda Sudah Siap Itu Dari Sebelum Azan Maghrib Dikumandangin Sudah Selesai Semua Urusan Sudah Mandi Sudah Sudah Mandi Sudah Beberesan Sudah Segala Macem Tinggal Gegas Ketika Azan Maghrib Berkumandang Anda Tinggal Pergi Gegas Salat Maghrib Mau Salat Di Rumah Boleh Mau Salat Di Masjid Dan Muswala Berjamaah Itu Yang Lebih Bagus Syukur Dari Sebelum Azan Maghrib Dikumandangkan Oleh Muazzin Di Masjid Sudah Stand By Jadi Usahakan Biar Tidak Telat Salat Maghrib Dan Salat Isya Ini Usahakan Semua Urusan Selesai Dulu Pak Bagaimana Biar Biar Tidak Telat Salat Isya Biar Tidak Tidak Kelupaan Pas Salat Isya Ijazah Bagaimana Pertama Kalau Anda Salat Maghrib Dan Berjamaah Di Masjid Jangan Pulang Dulu Tetap Masjid Tidak 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 Zikir Baca Quran Jangan Buka Sosmet Tapi Oke Kita Muter Dulu Pagi Kita Muter Dulu Belum Selesai Ini Pembahasan Kalau Anda Salat Maghrib Berjamaah Di Masjid Atau Musalah Jangan Pulang Dulu Terserah Di Masjid Mau ngapain Mau zikir Mau berdoa Mau baca Quran Mau berjenggrama Dengan Teman Jemaah Yang Bisa diajak Ngobrol Bisa diajak Interaksi Bisa diajak Berjenggrama Atau mungkin Anda Menyelesaikan Urusan Anda Di Masjid Gitu ya Tapi Jangan Terfokus Di situ Lebih Bagus Sih Yang tadi Gitu loh Tapi Kalau saya Orangnya Karena Saya Orangnya Very Toleran Sangat Toleran Mungkin Anda yang Kadang Bosan Kadang Jenuh Gitu ya Cuman Gitu Doang Mau Ngegame Di masjid Boleh Gak Ya Boleh Aja Mengusir Kebosanan Mau Buka Sosmet Ngonten Di masjid Boleh Gak Ya Boleh Yang penting Satu Jangan Mengganggu Orang Yang Sedang Beribadah Jangan Mengganggu Orang Yang Lagi Ibadah Lagi Sholat Lagi Zikir Lagi Lagi Doa Jangan Sampai Terganggu Orangnya Gitu ya Boleh kok Boleh Mainan Handphone Mainan Gadget Di masjid Itu Boleh Boleh Untuk Mesir Kebosanan Sampai Nanti Azan Isya Dikumandangin Oleh Muazzin Nah Sudah itu Mau ambil Uduh Ambil Uduh Kalau masih Punya Uduh Ya Gegaslah Kesaf Gegaslah Kesaf Siap Siap Laksanakan Salam Isya Berjamaah Gitu Pak Bagaimana Pak Kalau Salatnya Di rumah Ya Ya Sama Juga Sambil Nunggu Isya Ngapain Gitu Tapi Jangan Makan Malam Tapi Jangan Jangan Makan Jangan Makan Jangan Makan Jangan Makan Abis Maghrib Takutnya Nanti Ngantuk Ngantuk Pas Nanti Saat Isya Lupa Lagi Ntar Iya Jangan Kalau Mau Makan Malam Ntar Aja Tinggal Pilih Abis Isya Atau Sebelum Maghrib Nah Saya Selama Berapa Tahun Belakangan Ini Makan Malam Saya Selalu Sore Sebelum Maghrib Jadi Isya Insyaallah Tidak Mengantuk Ya Iya Gitu Nah Tapi Kalau Makan Malam Nih Abis Isya Kan Banyak Yang Tidak Menganjurkan Karena Nanti Kalau Anunya Makannya Kebanyakan Nanti Takutnya Malah Gak Bisa Tidur Ya Kan Nah Batasnya Itu Memang Sampai Jam Ya Tapi Kita Jangan Kaku Banget Lah Jangan Kaku Kaku Banget Gitu Ada Orang Yang Memang Bisa Makan Sore Gitu Memang Orang Laper Itu Masih Malam Itu Masih Laper Gitu Dia Sesuaikan Aja Tapi Kalau Anunya Intinya Kalau Biar Gak Telat So Isya Jangan Makan Malam Habis Maghrib Udah Itu Aja Karena Biasanya Ngantuk Ya Jadi Kalau Mau Makan Malam Tinggal Ada Dua Pilihan Mau Makan Sebelum Maghrib Atau Habis Isya Sekalian Gitu Itu Kalau Saya Jadi Itu Kalau Yang Di rumah Dan Usahakan Jangan Terlalu Banyak Lakukan Aktivitas Berat Pas Maghrib Biar Pas Isya Nggak Ngantuk Gitu Kalian Suat Di rumah Ya Mungkin Segini Dulu Ya Yang Bisa Saya Kasih Ijazah Anti Telat Salat Subuh Maghrib Dan Isya Mudah Mudahan Ada Manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh